Innalhamdulillah, ni'maduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'gfir Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh Adda al-amana Wabalaga al-risale Wa nashahalil umma Fakashaf Allah bihi l-umma Wa tarakana ala al-mhajjati al-baydaa Layluha ka nahariha La yazibu anha illa hálit Ya ayuhal ladhina amana Ittaku allaha haqqa tukati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd fa inna asdaka al-hadithi kitabullahi ta'ala Wa qaira al-hadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharra al-umur muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'ahin dolalah Amma ba'd Qaw muslimin jama'a jumat Yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah al-Baqarah ayat ke-41 Mengatakan Wa aminu Ini masih Peringatan Kepada Bani Israel Wa aminu Dan berimanlah kalian Pada atapkut no Bima anzaltu Terhadap apa yang telah saya turunkan Ya puray Napa turu fangallahu subhanahu wa ta'ala Haga napa turu Ya naritu akuram Musaddiqan lima ma'akum Al-Quran ini Membenarkan terhadap Apa yang ada pada kalian Iaitu Taurat Bukai kitabmu Pasti tangan Lihat Al-Quran Lihat Taurat Maka Al-Quran ini Akan membenarkan Berita yang ada di dalam Taurat Tentang akan turunnya Al-Quran setelahnya Dan Akan diutus Nabi Setelah Nabi Isa Dan itu sangat jelas Tanda-tanda Rasulullah s.a.w. Bahawa kemudian akan diutus Nabi dan tidak ada lagi Nabi setelahnya Itu seperti mereka mengenali Anak-anak mereka Sangat jelas Maka diingatkan Wahai Bani Israel Berimanlah kalian Terhadap Al-Quran Dan Al-Quran ini Membenarkan Kitab yang ada Pada kalian Bahkan kitab-kitab Sebelumnya Injil Zabur Musaddiqan lima ma'kun Wala takunu Awala kafirin bih Dan janganlah Kemudian kalian Menjadi orang-orang Yang pertama kali Kufur terhadap Al-Quran Padahal manasah Tertera di dalam kitab Mereka Iaitu Taurat Akan kebenaran Al-Quran Dan akan kebenaran Rasulullah s.a.w. Akan tetapi Karena iri Karena hasad Lalu kemudian Mereka menolak Kebenaran itu Nah inilah masalah Dari sekian banyak Masalah Inilah masalah Yang diantara Masalah besar Diantara orang-orang Yang mengenal agama Iaitu Adanya rasa iri Dan dengki Hasad diantara mereka Sehingga kemudian Tidak mengakui Kebenaran Janganlah kalian Menjadi orang-orang Yang pertama kali Kufur terhadap Al-Quran Itu tidak Pantas Seperti kita ini Yang mengaku Muslim Islam Beragama Islam Akan tetapi Ketika Nalatukiki Akura Nalatukiki Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Lalu kemudian Kita melihat Bahawa Al-Quran Atau hadis ini Apakah kemudian Identitas kita Sebagai Muslim Lalu kemudian Kita semakin Nampakkan Atau kemudian Kita lahir Sebagai Orang-orang Yang kemudian Lebih Mendahulukan Kebiasaan Orang-orang Terdahulu Apakah betul-betul Kita ini Adalah Muslim Yang dimana Allah S.W.T Mengatakan Inna Dina Inda Allah Al-Islam Seidimi Agama Ia Naritu Agama Asal Leng Rises Sina Fung Allah S.W.T Apakah kemudian Ketika kita Mendapati Al-Quran Ini Atau hadis Ini Sisa Lepisi Bawa Abias Sengen Nata Matu Atari Yol Ya Riga Papasan Atari Lepas Lalu Kemudian Kita Bisa Mendahulukan Al-Quran Dan Hadis Lalu Kemudian Kita Kesampingkan Perkataan Manusia Atau Kemudian Kita Akan Kesampingkan Al-Quran Ini Lalu Kemudian Kita Akan Mengambil Adan Naturiol Otak Bukan 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 Berarti Kita Menolak Daripada Apa Yang Diwariskan Oleh Orang Orang Tua Kita Terdahulu Tendiah Akan Tetapi Perintah Mengikuti Yang Benar Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ittabi'u Ma Unzila Ilaikum Mir Rabbikum Ikuti Apa Yang Telah Diturunkan Kepada Kalian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kan Tetapi Kalau kita Melihat Sebagian Umat Islam Ini Ada Penyerupaan Terhadap Orang Orang Yahudi Dimana Ketika Sampai Kebenaran Kepada Mereka Mereka Menolak Kebenaran Tersebut Karena Berbeda Dengan Kebiasaan Atau Hawa Nafsu Mereka Yang Mereka Lakukan Selama Ini Kalau Dikatakan Kepada Mereka Ikutilah Apa Yang Allah Turunkan Hagan Apu Ada Kami Justru Akan Mengikuti Apa Yang Kami Dapatkan Dari Orang Orang Tua Kami Terdahu Padahal Orang Orang Tua Mereka Adalah Orang Orang Yang Tidak Mengetahui Silahkan Kita Melihat Kepada Orang Orang Sebelum Kita Apakah Mereka Di atas Al-Quran Dan Hadis Apakah Mereka Berpegang Teguh Terhadap Al-Quran Dan Hadis Dan Itu Bisa Nampak Daripada Apa Yang Sampai Kepada Kita Sekarang Ini Kalau Memang Sesuai Dengan Al-Quran Dan Hadis Kita Ambil Tapi Jika Tidak Maka Agama Ini Ditegakkan Adat Ini Disandarkan Kepada Agama Disitulah Kemudian Cara Kita Berpegang Terhadap Al-Quran Dan Hadis Menegakkan Agama Lalu Kemudian Selainnya Kita Sandarkan Yang Tidak Lurus Kita Luruskan Dengan Agama Yang Tidak Sesuai Maka Kita Tolak Karena Kita Menginginkan Keselamatan Dunia Ini Bagaimanapun Kemudian Kita Dipuja Dan Dipuji Oleh Manusia Karena Kita Mengikuti Hawa Nafsunya Kan Tetapi Adimun Rinnah Tetap Kita Akan Kembali Dan Onrong Ali Sudi Sunggeta Yang Naritu Dan Rupami Narikutannya Suruga Yang Naritu Narakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kau Muslimin Jemaah Jumat Yang Semoga Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Aminu Bima Anzaltum Anzaltum Saddikan Lima Ma'akum Walatakunu Awala Kafirin Walatashteru Bi Ayati Samanan Kalila Nasr Allah Ta'ala Dan Janganlah Kalian Menjual Ayat-ayatku Dengan Harga Yang Begitu Murat Tenia Angket Lalu Kemudian Kita Menyampingkan Agama Ini Lalu Kita Mendahulukan Hawa Nafs Bukan Harganya Lalu Kemudian Ibadah Salat Sedekah Kita Zakat Puasa Kita Lalu Kemudian Kita Tukar Dengan Dunia Tenia Angket Bukan Harganya Itu Walatashteru Bi Ayati Samanan Kadila Jangan Kalian Menjual Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Harga Yang Begitu Murah Sebab Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Dapat Dibeli Dan Ditukar Dengan Sesuatu Apapun Apalagi Dengan Dunia Dengan Semua Isinya Kau Muslimin Jemaah Jumat Yang Semoga Dirahmat Ya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melakukan Amal Akhirat Yang Perlu Kita Jaga Adalah Agar Amal Itu Tidak Runtuh Kita Dalam Menyelesaikan Ibadah Satu Bulan Penuh Ramadhan Kita Beribadah Puasa Lalu Kemudian Kita Salat Dan Kita Keluarkan Harta Kita Di Bulan Ramadhan Kita Banyak Membaca Al-Quran Lalu Kemudian Setelah Itu Kita Menukarnya Dengan Harga Yang Begitu Murah Dengan Menceritakan Keburukan Orang Lain Kita Tukar Itu Atau Kita Sebutkan Kebaikan Kebaikan Kita Harga Yang Begitu Murah Dibandingkan Dengan Akhirat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Janjikan Dan Hendaknya Kalian Hanya Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takut Ini Seperti Api Seperti Api Apapun Yang Ada Di Atasnya Mulai Dari Panci Mulai Dari Makanan Ataukah Sesuatu Yang Ingin Kita Masak Denul Le Manas Kalau Kemudian Api Ini Tidak Pernah Kita Bakar Ilmu Setinggi Apapun Titel Sekolah Setinggi Apapun Lalu Kemudian Jabatan Lalu Kemudian Gelar Kalau Tidak Dibakar Dengan Ketakwaan Maka Kita Akan Melihat Orang Orang Yang Kemudian Solatnya Mungkin Gelarnya Ataukah Pendidikannya Tinggi Akan tetapi Solatnya Masih Sangat Rendah Kusyuknya Dimana Sebab Tidak Ada Rasa Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Takwa Ini Yang Tidak Ada Sudah Lama Hidangan Ini Di Atas Kompor Akan Tetapi Selama Ini Belum Pernah Dibakar Dengan Ketakwaan Jadi Deneng Kegagaman Nasuh Karena Ketakwaan Yang Tidak Ada Takwa Ini Adalah Menjadikan Antara Kita Dengan Neraka Yaitu Pelindung Itulah Takwa Bertakwa Kepada Allah Menjadikan Amal Salih Yang Kita Lakukan Dan Dengan Meninggalkan Segala Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kemudian Itu Akan Menjadi Perisai Akan Menjadi Penghalang Diri Kita Dari Neraka Aku Lukau Lihada Wa Astagfirullah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walakibatul Lilmuttaqeen Wala Uduana Illa Alal Zalimi Ashadu An La Ilaha Illallahu Wahdahu La Shariqalah Wa Ashadu An Muhammadan Abduhu War Rasuluh Sallallahu Alayhi Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Sallama Tasliman Kathira Amma Ba' Kau Muslimin Jemaah Jumat Yang Semoga Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Kehidupan Dunia Ini Ada Banyak Aturan Akan Tetapi Perlu Kita Melihat Dan Membedakan Ada Aturan Manusia Ada Seharusnya Ini Tidak Membuat Kita Bingung Manusia Membuat Aturan Mungkin Cocok Di Zamannya Mungkin Cocok Untuk Mereka Mungkin Cocok Di Kampungnya Mungkin Cocok Di Tempatnya Tapi Tidak Cocok Untuk Di Tempat Yang Tapi Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Waktu Yang Menciptakan Tempat Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Menciptakan Segala Sesuatu Apakah Kita Berani Mengatakan Bahwa Al-Quran Ini Tidak Cocok Di Indonesia Al-Quran Ini Tidak Cocok Di Tanah Bugis Berani Kita Katakan Itu Hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Berbicara Dari Hawa Nafsunya Berani Kita Katakan Bahawa Rasulullah Ucapannya Tidak Cocok Untuk Di Tanah Bugis Berani Kita Katakan Itu Tidak Ada Seorang Muslim Yang Berani Mengucapkan Ketika Keimanan Ada Di Dalam Hatinya Al-Quran Dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fokar Uusina Di Atas Sami'na Wa'ata'na Kita Mendengar Dan Kita Ta'at Ada pun Perkataan Manusia Kita Terima Tapi Jika Menyelisihi Maka Kita Tolak Sebab Kita Ingin Selamat Di Dunia Begitu Pula Di Akhirat Maka Jangan Membuat Kita Bingung Terhadap Mata Yang Harus Kita Ikut Ikuti Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Kepada Kalian Tentu Kita Ingin Akhir Hayat Kita Kalimat Dimana Nanti Di Akhir Hayat Kita Ini Tidak Ada Lagi Bahawa Nasihat Ini Dan Itu Adanna Ini Dan Itu Tidak Ada Lagi Kita Kita Hanya Ingin Mendengar Kalimat Terakhir Yang Diucapkan Yang Ditalkinkan Itu La Ilaha Illallah Ataukah Kita Ingin Mengucapkan Ditalkinkan Dengan Ucapan Ucapan Yang Lain Atauk Kita Ingin Mati Di Atas Kalimat Tersebut Maka Sangat Jelas Ketika Berselisih Berbeda Perkataan Manusia Dengan Perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Syariat Menessani Maka Yang mana Kita Ikuti Dan Yang mana Yang harus Kita Tinggalkan Ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Syariat Maka Allah Akan Mengingat Kita Nanti Di Akhirat Kan Tetapi Ketika Kita Menupakan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Akan Melupakan Kita Di Asirat Allahumma Gfir Lana Zunuban Ar Wa Israfana Fi Amrina Wathabit Aqdamana Wansurna Ala Al-Qawmi Al-Kafirin Allahumma Gfir Lilmuslimina Wal-Muslimat Wal-Mu'minina Wal-Mu'minat Al-Ahiyai Minhum Wal-Amuat Innaka Sami'un Qarib Mujib Da'awat Waya Qadiyal Hajat Allahumma Inna Nas'aluk Allahumma Arina Al-Haqqa Wa Arzukna At-Tiba'ah Wa Arina Al-Batila Batila Wa Arzukna Ashtinaba Rabbana Aatina Fi Dunya Hasan Wa Fil Akhirati Hasan At-Tawwakina Adab An-Nar Akulu Kawli Hadha Wa Astaghfirullah Adhi Walakum Wa Akhiru Da'awana Anil Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa Akhim As-Sala Alhamdulillah